Intro Ngobras, ngobrol asik dan cantui bersama Fakultas Dakwah Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore Sobat Ngobras semuanya Sembari menunggu azan mahrib ya Ngabuburit Kita berjumpa lagi dengan saya Alvinur Aini Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol Mengenai tema yaitu tips mendidik anak menjadi soleh dan solehah Tentunya bersama narasumber sore hari ini Beliau adalah ketua LPPM UIN Prof. Kayihaji Saifuddin Zuhri Yaitu beliau Dr. Haji Ansori MAG Selamat sore Bapak Selamat sore Mbak Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat ini Ini kayaknya Pak Ansori baru pertama kali nih datang ke sini Tapi rekaman sudah sering Oh kalau pesannya gimana nih tentang Fakultas Dakwah nih? Ya bagus lah ini luar biasa saya pikir ya sesuai dengan fakultasnya ya memang antara lain adalah Mensiarkan Islam terutama di bulan Ramadan dengan cara begini Oke berkaitan dengan tema ya Pak pada akhir-akhir ini Kita sering dengar berita sudah mulai mungkin dari sebelum Ramadan ke awal Ramadan itu ada Segerombolan anak yang melakukan klitih terutama di Jogja Itu kan anak-anak tetapi meresahkan warga masyarakat Nah ada kaitannya dengan bahwa bagaimana sih caranya kita supaya mendidik anak Tidak melakukan keresahan-keresahan itu kayak klitih itu Nah gimana sih anak soleh itu di dalam Islam sebenarnya gimana? Oke baik Terima kasih saya pikir Tema ini sangat aktual dan mungkin akan terus aktual Iya setiap saat ya Pak Setiap saat Karena yang namanya persoalan anak itu kan tiada hentinya Kenapa? Ya karena anak lahir terus Iya setiap tahun ada terus ya Pak Setiap kalau diukur di dunia gitu bahkan setiap detik mungkin Ya jadi begini ada salah satu ayat yang mengatakan potongan ayat ini ya In nama amwalukum wa'uladukum fitnah Jadi harta dan anakmu itu bisa menjadi fitnah Apa fitnah itu? Ya bisa jadi mengsengsarakan kita Tadi yang sudah disinggung Ketika terjadi tawuran macem-macem Itu kan kalau nanti kepegang oleh aparat penegak hukum Itu kan luar biasa Bahkan bisa jadi orang tua yang sukses dalam segalanya Ekonomi mungkin anak yang lain sukses rumah tangganya bahagia Itu akan terenggut akan terusik kebahagiaannya gara-gara persoalan anak yang tidak soleh Akan jadi sengsara gitu ya Sengsara ya betul Karena itu anak soleh ini merupakan konsep atau istilah konsep ajaran syariat Islam yang sangat prinsip Nah Itulah sebabnya di dalam kosa kata hatis ada waladun soleh Jadi itu teks tual dari nabi Bahwa waladun soleh itu memang Yang diharapkan oleh Islam Agar kita itu tidak hanya saja memproduksi anak Tapi juga harus bagaimana setelah produk itu jadi Kemudian membentuk menjadi anak yang soleh dalam istilah hatis yaitu waladun soleh itu tadi Anak yang soleh Jadi anak ini bukan persoalan yang mudah Apalagi dalam kondisi sekarang yang pengaruh pergaulan Pengaruh media luar biasa Nah kadang-kadang orang tua Sekarang ini banyak orang tua yang terbalik Kalau zaman saya dulu Itu anak itu takut terhadap orang tua Iya benar Sekarang banyak orang tua yang akan Ngasih tahu anak itu malah kadang-kadang takut atau enggan sungkan riku Mungkin anaknya takut ngambek kalau masih kecil takut nangis Takut mutung Itu yang kadang-kadang dalam hal-hal tertentu Konsep pendidikan terhadap anak terhadap anak sekarang Terlalu longgar Ya jadi kejadiannya seperti itu Kalau zaman saya kecil itu kata itu orang tua itu dan guru ngaji apa itu luar biasa Sehingga kemudian anak itu betul-betul terbentuk sejak kecil Kira-kira begitu Jadi selain menghasilkan anak kita juga bertanggung jawab atas pendidikannya Bagaimana caranya membuat anak ini baik atau soleh gitu ya Pak Jadi tipsnya gimana nih Pak cara mendidik anak supaya soleh dan soleha Ada salah satu contoh cerita di dalam apa namanya dalam Al-Quran yaitu kisah Luqman Kisah Luqman itu mencerminkan bagaimana orang tua di dalam mendidik anak Salah satu petikan ayat begini Kata Luqman hai anakku Janganlah sekali-kali kamu mencebutukan Tuhan Karena itu adalah dosa besar Nah dari ayat ini Yang penting diperhatikan oleh orang tua dalam mendidik anak khususnya Umat Islam sudah pernah tentu dalam konteks ini adalah pendidikan agama Pendidikan agama Cuman sekarang ini kadang-kadang orang tua kurang kuat keyakinannya Terhadap masa depan anak Ketika anak itu tidak dididik atau disekolahkan Yang nanti secara rasional akan menjanjikan masa depan dia Disitu kadang-kadang orang tua apa namanya lupa kemudian Makanya kan banyak sekali itu orang tua Saya dapat cerita dari teman ada orang tua sampai pada waktu SMA Karena dia kurang mampu sehingga masuk jurusan IPS Itu sampai protes terhadap sekolahan Kepinginnya masuk IPA Telusur punya telusur Karena orang tuanya itu kepingin dia nanti masuk kedokteran Kemudian setelah itu masuk IPA Selesai SMA tamat Tes di kedokteran tidak lulus Kemudian anaknya tidak boleh kuliah selain kedokteran Harus tetap belajar mengejar di fakultas kedokteran Itu bisa dibaca bahwa Seakan-akan orang tua ini Anaknya akan bahagia ketika dia nanti kuliah di kedokteran Nah disitulah kemudian dia seakan-akan lupa Bahwa yang memberi kehidupan anak itu besok adalah Allah Allah Seperti itu Sehingga disini ini kemudian orang tua banyak yang melalaikan terhadap pendidikan agama Meskipun sekarang kita sudah mulai berbesar hati Ada harapan yang mungkin mengembirakan Dimana sekarang Hampir Sekolah-sekolah agama Bahkan sekolah-sekolah di pondok pesantren Itu sekarang mulai dikejar Dicari orang Ini pun juga Mereka mulai merasakan Betapa kalau anak itu tidak soleh Ternyata Mengsengsarakan Orang tua Merenggut kebahagiaan Orang tua Dan orang tua ternyata merasa tidak mampu membentuk anak yang soleh Lalu kemudian dititipkan di lembaga-lembaga pendidikan Yang betul-betul kepingin anaknya itu dicetak menjadi anak yang soleh Berapapun dibayar Ini saya pikir Harapan yang mengembirakan fenomena bagus Kaitannya dengan Pendidikan Anak soleh Itu Kira-kira seperti itu Selanjutnya Saya sendiri merasakan Apakah saya ini sudah soleh atau belum Saya sudah mencoba untuk berbuat baik Rajin sholat Rajin sedekah Dan sebagainya Tapi Kemudian saya nanya Apakah saya sudah soleh atau belum Nah ukurannya itu sebenarnya apa ya Apa tinggi Kurus Jadi salah satu Ukuran anak itu soleh Itu di dalam hadis kan ada Ida mata benu adam Ingkotoa maluhu illamin salasin Sodakotin jariyatin Wawalatin soleh Soleh itu apa? Yadu'ulahu Yaitu Anak yang mendoakan Kepada orang tua Jadi implementasi dari Anak soleh Itu antara lain Mau Mendoakan Orang tua Nah Karena itu Di dalam buku-buku tentang Hukum keluarga Disitu kan diatur tentang Kewajiban Orang tua terhadap anak Termasuk ada juga Kewajiban anak terhadap orang tua Nah kewajiban anak terhadap orang tua Itulah Ketika kewajiban itu ditunaikan Itulah cermin dari Wawalatin soleh Apa itu tadi pertama adalah Mau mendoakan Nomor dua Adalah peduli Terhadap Orang tua Sehingga orang tua itu Merasa Bahagia Dengan kepedulian Atau sikap anak Gitu Karena begini Tidak semua Anak yang sukses Itu tidak semuanya Membahagiakan orang tua Ternyata Kebahagiaan orang tua itu Sulit Diukur dengan ukuran anak Begitupun sulit Diukur dengan kuantitas Tidak mesti Anak yang sukses Kemudian menyediakan Orang tuanya rumah Pembantu Uang yang cukup Uang yang cukup Tidak mesti Mereka Orang tua itu Bahagia dengan itu Karena itu saya Apa ya Saya Tertarik sekali Dengan salah satu Kiai di Jawa Timur Yang bercerita begini Banyak orang yang tadinya Bahagia dengan anaknya Karena anaknya sukses Tapi dia kemudian Pada akhirnya Hidup hanya berdua suami istri Karena anaknya Ada yang sukses jadi direktur Mungkin di tempat lain Dan sebagainya Ketika bapaknya itu Sendirian Dia butuh Dia kemudian sakit Orang tua kemudian merasa Ya Allah saya mau ke rumah sakit saja Siapa yang ngantar Iya Kadang-kadang Ada kesulitan Butuh makanan yang enak Siapa yang membelikan Kan sederhana itu Tapi karena anak tidak ada disitu Maka Apa namanya Walaupun anak itu tadi Tidak mencukupi Sudah mencukupi kebutuhan orang tua Tapi tidak mesti orang tua Yang diinginkan itu Diinginkan itu Karena itu Kiai tadi mengatakan begini Makanya kalau ada anak Yang salah satunya tidak sukses Dia di rumah Anak itu jangan dicerca Justru siapa tahu Anak itulah nanti yang ngerumat Bapak ibunya sampai Yang selalu ada Yang selalu ada Dan Biasanya kemudian Orang tua Terhadap anak yang begitu itu Yang diingat setiap hari Anaknya yang sukses tadi Kemungkinan lupa Karena tidak dihadapannya Iya dilupakan karena aja Nah ini penting bagi anak Ya Bukan berarti sukses tidak boleh Tetapi ingat Kepedulian terhadap orang tua Sapaan terhadap orang tua Kehadiran anak terhadap orang tua Itu juga cerminan dari Waladun Soleh Kalau doakan bisa dari mana saja Ya Karena itu Tidak bagus sebenarnya Kalau ada orang Sukses dia Menjadi orang penting Tapi tidak ada waktu untuk Jengok orang tua Jengok orang tua itu Bagian dari Waladun Soleh Jadi peduli terhadap Kebutuhan orang tua Antara lain adalah Hadir dihadapan orang tua Itu Apa namanya Antara lain Ukuran-ukurannya Tentu yang lain adalah Ukuran yang Ini Yang spiritual ya Agamis ya Karena begini Ya Di dalam Islam Itu Ada konsep begini Bisa jadi nanti Anak yang soleh itu Akan bisa Mensafaati Menolong orang tuanya Ketika nanti Di akhirat Di akhirat Misalkan Ada di dalam Hadis itu Ini termasuk ukuran Anak soleh Yaitu anak yang Hafal Al-Quran Anak yang Hafal Al-Quran Itu kan Konon bisa Mensafaati Ranking pertama Yang bisa disafaati Adalah Orang tua Bapak ibunya Memberikan mahkota Di surga Betul Ya Karena itu Ya Anak yang Hafal Al-Quran Itu merupakan Investasi Dan itu Saya pikir Predikat soleh Ada anak Pada anak Yang Hafal Al-Quran Tentu yang Yang tadi selalu Mendoakan Orang tuanya Dan yang tidak Kala penting lagi Adalah yang Memperhatikan Keinginan Orang tua Keinginan orang tua Jadi Anak yang soleh itu Tidak hanya Semata-mata Mencukupi Kebutuhan materi Orang tua Karena itu Anak supaya Pandai Eh apa Supaya Dia menjadi Betul-betul Wawal Adun Soleh bagi Orang tuanya Maka dia harus Ngerti Apa ya Selahnya orang tua Yang diinginkan Itu Apa Kan banyak itu Orang yang Kaya Semuanya dicukupi Bahkan mungkin Ditaruh Pembantu Ada juga Malah yang dikasih Di panti Dengan materi Yang cukup Padahal orang tua Tidak 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 Kaititannya Dengan Wawal Adun Soleh Yat Kira-kira Begitu Jadi Bukan Hanya Materi Saja Tetapi Anak Soleh Itu Yang Mau Mendoakan Peduli Dan Tau Apa sih Yang Menjadi Kebahagiaan Dari Orang Tua Itu Saya Tambahkan Karena Begini Jasa Kita Terhadap Orang Tua Jasa Orang Tua Terhadap Kita Itu Secara Kuantitas Materi Itu Tidak Akan Bisa Diimbangi Dibalas Oleh Anak Tidak Akan Cukup Waktu Dan Tidak Akan Bisa Anak Melakukan Tidak Tidak Pernah Impas Tidak Pernah Impas Contoh Anak Waktu Sakit Disedot Pilek Disedot Oleh Orang Tuanya Waktu Dia Pipis Waktu Dia BAB Anak Kan Tidak Ada Yang Begitu Terhadap Orang Tua Itu Baru Dari Sisi Materi Dari Sisi Aktifitas Dohir Karena Itu Ya Balasan Anak Yang Soleh Terhadap Orang Tua Itu Tidak Bisa Diukur Dengan Kuantitatif Atau Tidak Bisa Diukur Dengan Yang Sifatnya Materi Tetapi Batini Batini Itu Kebahagiaan Itu Karena Itu Pandelah Anak Apa Yang Bisa Dilakukan Yang Itu Disenangi Oleh Orang Tua Dan Ingat Biasanya Orang Tua Itu Kalau Namanya Orang Tua Kalau Sudah Tua Itu Kan Agak Cerewet Cerewet Orang Tua Itulah Merupakan Ujian Apakah Anak Ini Betul Betul Soleh Atau Tidak Dia Betul Betul Mengorbankan Egoisme Egoismenya Atau Tidak Jadi Anak Yang Soleh Betul Betul Dia Mengerti Apa Yang Diingini Yang Menjadi Kebahagiaan Orang Tua Dan Itulah Yang Ia Lakukan Disamping Yatulah Itu Saya Kira Dan Ini Saya Himbau Kepada Teman-teman Ngobras Sobat Ngobras Ketika Anda Pendengar Ini Sebagai Anak Itu Kewajiban Anda Menjadi Anak Yang Soleh Dan Ketika Ini Nanti Didengarkan Oleh Orang Tua Tanggung Jawab Orang Tua Untuk Membentuk Anak Itu Menjadi Anak Yang Soleh Saya Pikir Itu Tentu Ini Sangat Singkat Kurang Maksimal Kurang Luas Tapi Mudah-mudahan Bermanfaat Saking Asiknya Sampai Lupa Waktu Sobat Ngobras Jadi Begitu Tips Untuk Mendidik Anak Menjadi Soleh Dan Soleh Dan Bagaimana Anak Untuk Ukurannya Menjadi Soleh Dan Soleh Sobat Ngobras Jangan Lupa Tonton Terus Ngobras Di Youtube Fakultas Dakwah Winsaizu Dan Juga Jangan Lupa Ada Acara Talent Dakwah Setiap Hari Jam 5 Pantengin Terus Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Terima Terima Kasi Pan Terima 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 Sharing Ngobrol Ringan Selamat Berbuka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam I don't want to love it.